Perbandingan itu menjijikan. Ling Xiao tertawa getir. Pelayan kecilnya benar-benar luar biasa. Dia memiliki garis keturunan network dan fisik yang tak tertandingi. Dia dengan mudah mencapai puncak channel opening realm. Asalkan Sue Wei mau, dia akan mampu membuka lautan Qi di dantiannya dan memasuki alam energi sejati saat dia bangun. Tubuh Jasmani Ling Xiao, di sisi lain, sama sekali tidak berguna. Setelah melalui begitu banyak putaran penempaan, memanfaatkan esensi energi spiritual di dalam menara umur panjang, air berat asal mula yang mendalam, dan api terata emas purba, ia hanya berhasil menembus lingkaran besar tahap pembukaan meridian setelah banyak kesulitan. Namun, ketika Ling Xiao merasakan situasi di tubuhnya, dia merasa sangat puas. Membantu Sue Wei menekan energi dingin network merupakan keberuntungan besar bagi Ling Xiao. Energi dingin network yang sangat murni sebenarnya telah membantunya menerobos ke tingkat kesembilan alam energi sejati. Kalau orang lain tahu dia berhasil menembus enam alam minor dalam sehari, mungkin mereka akan ketakutan setengah mati. Tidak peduli seberapa hebatnya seorang jenius, mustahil bagi mereka untuk menerobos sebebas Ling Xiao. Namun, Ling Xiao tidak takut. Dia sudah menjadi makhluk tertinggi. Selama kekuatannya mencukupi, dia dapat dengan mudah menerobos ke alam berikutnya. Terlebih lagi, alam pembukaan saluran dan alam energi sejati keduanya merupakan alam dasar, mudah bagi Ling Xiao untuk menerobosnya. Namun, hal itu tidak akan semudah itu setelah dia mencapai alam transformasi roh. Alam transformasi roh melibatkan pemolesan energi sejati dan penempaan tubuh. Jika dia menerobos terlalu cepat, alam akan mudah menjadi tidak stabil. Jika orang lain melihat kecepatan kultifasiku, aku khawatir itu akan merepotkan. Jantung Ling Xiao berdebar kencang. Aura di tubuhnya perlahan berubah dan akhirnya stabil di level keempat alam energi sejati. Ini adalah teknik rahasia untuk menyembunyikan aura seseorang. Ini juga merupakan efek magis dari teknik rahasia melahap surga. Bahkan seorang ahli alam Grandmaster tidak akan dapat melihat melalui kultifasi tersembunyi Ling Xiao. Ling Xiao memberi Sui Wei beberapa ramuan penenang sebelum dia pergi dengan tenang. Ketika Ling Xiao meninggalkan pavilion Jin Se, dia menemukan Liu Piao-Piao telah menghilang. Liu Piao-Piao meninggalkan surat untuk Ling Xiao di luar pavilion Jin Se. Ada urusan mendesak di rumah. Aku akan segera kembali. Jangan khawatir. Piao-Piao. Melihat Liu Piao-Piao pergi tanpa pamit, Ling Xiao tercengang. Mungkinkah Liu Piao-Piao melihat bahwa dia telah menyinggung Lin San dan akan menghadapi bencana? Namun, Ling Xiao secara tidak sadar merasa bahwa Liu Piao-Piao bukanlah orang seperti itu. Dia tidak terlalu memikirkannya dan membiarkannya begitu saja. Tatapan mata Ling Xiao tertuju pada hutan bambu, dan dia melihat seorang wanita berpakaian putih berdiri di sana. Dia membawa pedang panjang di punggungnya, jubah putihnya berkibar tertiup angin, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Penampilannya anggun dan berkelas. Seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang tidak biasa, seolah-olah dia adalah peri dari sembilan surga. Mengapa kamu di sini? Aku telah menyinggung tetua agung Lin San, dan kau masih berani terlibat denganku. Apakah kau tidak takut terlibat? Ling Xiao tersenyum malas. Wanita di depannya adalah Nan Gong King. Kamu masih bisa tertawa saat ini. Namong King perlahan berjalan mendekat dan menatap Ling Xiao dengan sakit kepala. Apakah kamu tahu bahwa tetua agung Lin San akan keluar dari pengasingannya? Kultivasinya sedikit lebih tinggi dari ayahku. Kau membunuh satu-satunya cucunya. Jika dia menjadi gila, aku khawatir ayahku pun tidak akan mampu mengendalikannya. Ling Xiao tersenyum acuh tak acuh. Namong Suan seharusnya mengolah kitab suci panjang umur, kan? Kalau dia saja tidak bisa menghadapi Lin San, maka seekor babi pun akan lebih kuat darinya dalam mengolah kitab suci panjang umur tertinggi. Anda, Nan Gong King sangat marah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana kamu bisa mendapatkan kitab suci panjang umur? Nan Gong King masih menanyakan pertanyaan yang sudah lama ada di hatinya. Ketika dia kembali dari pegunungan binatang buas yang menakutkan, dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Ling Xiao. Namun, ketika dia mendengar Namong Suan mengatakan bahwa Ling Xiao menemukan kitab suci tertinggi umur panjang dan menjadi orang bijak dari sekte umur panjang, dia tidak mempercayainya. Namun, saat dia benar-benar menerima warisan sejati kitab suci panjang umur tertinggi, dia merasa seolah-olah sedang bermimpi dan dipenuhi rasa ingin tahu terhadap Ling Xiao. Oh, kamu tidak membalas dendam padaku atas pegunungan binatang menakutkan karena aku menemukan kitab suci panjang umur, kan? Ling Xiao berjalan di depan Namong King dan mengangkat dagunya dengan jarinya. Suaranya penuh dengan ejekan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi saat dia melihat temperamen Namong King yang bagaikan perih, Ling Xiao tidak dapat menahan keinginan untuk menggodanya. Kau, Bajingan. Namong King tertegun dan wajahnya memerah. Lehernya yang seputih salju ditutupi lapisan merah muda. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menggertakkan giginya. Kejadian di pegunungan binatang buas yang menakutkan adalah mimpi buruk bagi Namong King. Bajingan di depannya ini benar-benar memperhatikan tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan keinginan untuk membunuh Ling Xiao. Namong King hampir mengamuk. Dia bahkan mungkin akan menghunus pedangnya dan menebas Ling Xiao di saat berikutnya. Ling Xiao tersenyum dan berkata, Aku sarankan kamu jangan bertindak gegabuh. Kamu bukan lawanku sekarang. Adapun bagaimana aku mendapatkan kitab suci tertinggi umur panjang, itu wajar karena aku Ling Xiao. Kitab suci tertinggi pemakan surga mengagumiku dan dia memberitahuku tentang hal itu. Namong King hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menghunus pedangnya dan menebas senyum cerah Ling Xiao. Namun, setelah memikirkannya, dia takut bahwa dia benar-benar bukan lawan Ling Xiao. Meskipun dia memperoleh kitab suci panjang umur, dia baru saja mulai mengolahnya. Kultifasinya hanya pada tingkat ke-9 alam transformasi roh, yang sama dengan Lin Hao Yu. Bahkan jika kultifasinya sedikit lebih kuat dari Lin Hao Yu, itu masih terbatas. Ling Xiao membunuh Lin Hao Yu dengan kultifasinya di alam energi sejati tingkat ketiga. Dan sekarang, Ling Xiao telah berhasil menembus level ke-4 alam energi sejati dalam waktu sesingkat itu. Tunggu sampai aku berhasil menembus alam naga dan harimau dan menguasai ilmu bela diri kitab suci panjang umur. Aku pasti akan memberi pelajaran yang bagus pada bocah ini. Memikirkan hal ini, Namong King masih menahannya. Dia menggertakan giginya dan berkata, Dasar bajingan kecil, apakah leluhur tertinggi pemakan surga memberi tahu kamu tentang hal itu? Aneh kalau dia suka padamu. Kupikir kau hanya kucing buta yang menabrak tikus mati. Ling Xiao tersenyum acuh-ta'acuh. Sikapnya yang acuh-ta'acuh membuat Namong King sangat tidak senang. Kau tidak datang ke sini hanya untuk bertanya bagaimana aku mendapatkan kitab suci panjang umur tertinggi, kan? Ling Xiao tersenyum dan menanyakan pertanyaan utama. Tentu saja tidak. Pada titik ini, tidak peduli betapa tidak senangnya Namong King terhadap Ling Xiao, dia tetap berkata dengan serius, kamu membunuh Lin Hao Yu dan menyebabkan masalah besar. Aku sudah memberi tahu ayahku dan dia akan segera keluar. Ketika saatnya tiba, dia akan menghentikan Lin San. Namun, kamu tidak bisa tinggal di sekte panjang umur. Ini untukmu. Cepat pergi. Semakin jauh kamu melangkah, semakin baik. Jangan kembali sebelum mencapai alam Grandmaster. Nan Gong King melemparkan kantong penyimpanan ke Ling Xiao. Ling Xiao mengambilnya dan menemukan di dalamnya terdapat lebih dari satu juta batu roh bermutu tinggi dan segala jenis pil roh dan obat roh. Tampaknya lelaki tua Namong Suan sangat baik padanya. Dia bersedia melawan Lin San demi dia dan bahkan mengeluarkan begitu banyak sumber daya. 42. Ling Xiao menimbangnya dan melemparkannya ke Namong King, sambil tersenyum berkata, aku tidak akan meninggalkan sekte Changsen. Seorang Grandmaster biasa tidak akan bisa membuatku, Ling Xiao, takut. Kau bisa lihat sendiri, Lin San, kalau dia tidak takut mati, silakan datang dan temui aku. Kamu, benar-benar tidak masuk akal. Namong King melihat bahwa Ling Xiao tidak mau pergi, jadi dia menghentakkan kakinya dengan marah dan berbalik untuk pergi. Menatap kepergian Namong King, sorot mata Ling Xiao menampakkan jejak perubahan. Sekte Changsen adalah hasil kerja keras ku dan Jin Se. Aku tidak akan menoleransi siapapun yang menghancurkannya. Lupakan Lin San belaka, bahkan jika seorang manusia surgawi atau bangsawan datang, lalu kenapa? Tumor ganas sekte Changsen ini, sudah saatnya dibersihkan dengan benar. Ling Xiao berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, memancarkan aura mendominasi yang memandang rendah dunia. Tatapan matanya sangat tajam, seperti pedang dewa yang tiada taraf, memancarkan cahaya yang sangat cemerlang. Tidak lama kemudian, Liu Chuan Xiong, Gu Zhong, dan Wang Han semuanya terbangun dari kondisi kultifasi mereka, menatap Ling Xiao dengan mata penuh rasa terima kasih dan hormat. Terima kasih banyak atas anugerah Sein. Di masa depan, kehidupan kami bertiga bersaudara akan menjadi milik Sein. Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya berlutut ke arah Ling Xiao dan membungkuk hormat, sepenuhnya mengungkapkan niat mereka untuk tunduk padanya. Baru setelah mereka selesai mencerna seni pedang langit agung, tinju sapi iblis, dan pedang 13 giyok, ketiga ilmu bela diri ini, mereka tahu betapa besar kesempatan yang diberikan Ling Xiao kepada mereka. Dapat dikatakan bahwa selama tidak ada kecelakaan, hanya dengan mengandalkan tiga seni bela diri ini, mereka pasti dapat menerobos ke alam Grandmaster atau bahkan alam manusia surgawi. Ini adalah sesuatu yang mereka bahkan tidak berani pikirkan di masa lalu. Perlu diketahui bahwa dalam radius seribu mil di bawah yurisdiksi kota Changsen, seni bela diri terkuat dari tiga sekte utama, Istana Iblis, Sekte Hehuan, dan Sekte Changsen, hanyalah seni bela diri tingkat rendah kelas bumi. Oleh karena itu, mereka menjadi semakin hormat pada Ling Xiao. Kalian sangat bagus, berkultifasilah dengan baik, kalian tidak hanya setia padaku, tetapi juga kepada Sekte Changsen. Di masa depan, selama kalian bekerja keras dan melakukan yang terbaik untuk sekte, apa itu seni bela diri kelas bumi yang tiada taraf? Bahkan seni bela diri kelas surga pun bukan hal yang mustahil bagi kalian. Ling Xiao melirik mereka bertiga dan menunjukkan sedikit rasa puas. Tiga seni bela diri hebat yang dipilih Ling Xiao untuk mereka adalah yang paling cocok untuk fisik mereka. Meskipun Liu Chuan Xiong, Gu Zhong, dan Wang Han tidak memiliki garis keturunan yang tak tertandingi seperti Sue Wei, mereka tetap memiliki bakat yang unggul. Mengandalkan pemahaman seni bela diri, Liu Chuan Xiong telah berhasil menembus level ke-7 alam energi sejati. Gu Zhong dan Wang Han juga telah berhasil menembus level ke-4 alam energi sejati. Ia, Liu Chuan Xiong dan dua orang lainnya saling berpandangan dan menganggup dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya, mereka sangat khawatir Lin San akan keluar dari pengasingan. Namun, sekarang, mereka dipenuhi dengan keyakinan pada Ling Xiao. Akankah seseorang yang dengan mudah mengalahkan tiga ilmu bela diri kelas bumi yang tiada taraf akan mati dengan mudah di tangan Lin San? Selanjutnya, aku akan menyiapkan arai pengumpulan roh di pavilion Jin Se. Kamu harus berkultivasi secepat mungkin. Lagi pula, kultivasimu saat ini masih terlalu lemah. Ling Xiao berkata perlahan. Kemudian, Ling Xiao mengeluarkan 100 ribu batu roh tingkat atas dan menyiapkan arai pengumpulan roh yang sangat besar di pavilion Jin Se. Seluruh pavilion Jin Se diselimuti awan dan energi spiritual. Itu seperti negeri dongeng. Ling Xiao juga memberikan beberapa pil roh kepada mereka bertiga, yang memungkinkan mereka berkultivasi dengan baik di pavilion Jin Se. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di belakang gunung panjang umur, di sebuah lembah yang indah, sebuah pintu batu besar tiba-tiba terbuka. Seorang lelaki tua berjubah hitam dengan kulit kemerahan berjalan keluar. Dia tampak seperti anak kecil dengan rambut putih dan sepasang mata seperti kilat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang tak tertandingi. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Orang tua berjubah hitam itu tertawa terbahak-bahak. Ia melihat tiga murid berjubah putih berlutut di lembah, gemetar. Apa yang kamu lakukan di sini? Cepat panggil Hao Yu. Aku ingin melihat apakah kultifasinya sudah meningkat. Orang tua berjubah hitam itu adalah tetua agung sekte panjang umur, Lin San. Dia menyadari bahwa orang-orang yang berlutut di depannya adalah bawahan Lin Hao Yu. Dia tiba-tiba tertawa keras dan berkata. Melaporkan. Melaporkan kepada tetua agung, kakak senior Lin. Dia sudah meninggal. Salah satu murid memberanikan diri dan tergagap. Wajahnya pucat pasi. Apa? Kalimat ini bagaikan guntur yang menggelegar di hati Lin San, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar. Matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat ganas, seperti singa gila. Hao Yu sudah mati. Mustahil. Bagaimana Hao Yu bisa mati? Katakan padaku dengan jelas. Apa yang terjadi? Lin San tampak sudah gila. Matanya merah saat dia mengulurkan tangan dan mencengkeram leher murid itu, langsung menghisapnya. Tetua agung, tolong ampuni nyawaku. Kakak senior Lin baru saja dibunuh oleh Lin Xiao tiga hari yang lalu. Jiwa murid itu hampir meninggalkan tubuhnya. Dia berulang kali memohon belas kasihan dan tergagap saat menceritakan apa yang telah terjadi. Hao Yu, cucuku. Setelah mendengar perkataan muridnya, Lin San menangis terseduh-seduh. Wajahnya dipenuhi kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi. Lin Xiao, Lin Xiao, Lin Xiao. Aku akan menghancurkan tulangmu inci demi inci, mencabut urat-uratmu dan mengupas kulitmu. Aku akan membuatmu menderita segala macam siksaan untuk memberi penghormatan kepada jiwa Hao Yu di surga. Ah! Mata Lin San memancarkan api kebencian dan amarah yang tak tertandingi. Rambutnya acak-acakan saat dia meraung keras. Energi dalam tubuhnya melonjak dan melesat ke segala arah seperti pedang tajam, menghancurkan bebatuan dan pepohonan di sekitarnya menjadi debu. Berlari. Melihat Lin San yang begitu gila, ketiga murid itu begitu ketakutan hingga jiwa mereka hampir meninggalkan tubuh mereka. Mereka meraung keras dan melarikan diri ke kejauhan. Hao Yu sudah mati, mengapa kamu belum mati juga? Kalian semua, turunlah dan temani dia. Lin San tiba-tiba menoleh. Niat membunuh di matanya tampak telah terwujud. Matanya berwarna merah darah yang tak tertandingi. Seluruh tubuhnya seperti hantu saat ia langsung muncul di belakang ketiga murid itu dan meremukkan leher mereka. Guru Mudalin, mengapa kau membunuh murid-murid kami? Suara yang jelas dengan jejak kemarahan terdengar. Namong Suan, berpakaian putih, terbang dari jauh. Saat dia melihat mayat ketiga muridnya tergeletak di tanah, ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Mereka tidak melindungi Hao Yu dengan baik. Mereka pantas dibunuh. Aku tidak hanya ingin membunuh mereka, aku juga ingin membunuh bajingan kecil Ling Xiao itu. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang berhubungan dengan Ling Xiao pergi. Lin San berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Tatapan matanya sangat dingin. Tuan Mudalin, kau tidak bisa membunuh Ling Xiao. Namong Suan menghela nafas sedikit saat dia berdiri di depan Lin San dan berkata dengan tegas. Apa, jadi, Master Sekte, kau di sini untuk menghentikanku? Tatapan mata Lin San berubah dingin saat suaranya menampakkan jejak niat membunuh. Master Sekte, kau harus tahu bahwa kultifasimu lebih rendah dariku. Jika aku ingin membunuh Ling Xiao, kau tidak akan bisa menghentikanku. Terlebih lagi, Ling Xiao membunuh sesama muridnya. Menurut aturan Sekte Changsen, dia harus dieksekusi. Aku akan membunuhnya untuk membalas dendam. Master Sekte, aku khawatir kau tidak punya alasan untuk menghentikanku, kan? 43. Aku tidak peduli. Yang kutahu Hao Yu tewas di tangan bajingan kecil itu, Ling Xiao. Aku akan membunuhnya sekarang. Pemimpin Sekte, apakah kau akan menjadikan aku musuh karena bajingan kecil ini? Wajah Lin San tampak muram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan memancarkan aura yang kuat. Seolah-olah dia akan menyerang begitu Namong Suan berkata tidak. Paman Master Lin, aku tidak bisa membiarkanmu membunuh Ling Xiao. Dia adalah harapan Sekte Changsen. Namong Suan menghela nafas, namun dia berdiri teguh di depan Lin San. Hahaha, baiklah. Lin San tertawa karena marah. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan tatapan tajamnya tertuju pada wajah Namong Suan. Dia berkata dengan dingin, sepertinya pemimpin Sekte bertekad untuk melindungi bajingan kecil ini. Kalau begitu, biar aku lihat apakah kultivasi pemimpin Sekte sudah meningkat. Kalau pemimpin Sekte bisa mengalahkanku, aku tidak akan pernah menyebut kata, balas dendam, lagi. Ledakan. Tubuh Lin San tiba-tiba memancarkan aura yang kuat. Darahnya mengalir deras, dan cahaya merah menyala. Telapak tangannya sebening batu giyok, memancarkan cahaya merah. Seolah-olah itu adalah telapak tangan dewa yang berapi-api. Mereka membawa kekuatan langit dan bumi saat mereka menghantam Namong Suan. Ini adalah kekuatan alam Grandmaster. Dia memahami dengan baik setiap bagian dari kekuatannya, dan dia memiliki pemahaman awal tentang kekuatan langit dan bumi. Dia dapat memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk menekan lawannya. Kalau begitu, Paman Master Lin, mohon maafkan saya. Mata Namong Suan bersinar, dan aura di sekelilingnya membumbung tinggi ke langit. Niat pedang yang kuat menyebar, mengguncang kehampaan. Gunung-gunung dan pepohonan di sekitarnya tampak bergetar. Astaga. Namong Suan menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, dan aliran cahaya yang menyala-nyala melesat ke arah Lin San seperti meteor. Cahaya itu sangat tajam. Kehampaan berguncang, dan bumi pun bergetar. Pertarungan antara dua ahli Grandmaster Rilem hampir pecah. Di pavilion Lingqiao, Lingqiao yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Ia melihat ke arah lembah tempat Lin San dan Namong Suan bertarung. Penguasaan hebat dalam niat pedang, pertumbuhan tanpa akhir, dan jejak aura umur panjang. Apakah ini serangan Namong Suan? Kekuatan telapak tangan orang lain itu kuat, dan dia benar-benar memahami maksud tinju atribut api. Dia juga telah mencapai tahap penguasaan, dan auranya agak mirip dengan Lin Hao Yu. Ini adalah penatua tertinggi Lin San, kan? Lingqiao bergumam pada dirinya sendiri. Dengan energi spiritualnya yang sangat tajam, dia langsung merasakan aura kedua Grandmaster yang kuat dan dengan mudah menebak identitas mereka. Apakah Namong Suan mencoba menghentikan Lin San dari menjadi gila? Namun, selama Lin San tidak disingkirkan, sekte panjang umur tidak akan pernah bersatu. Jika dia tidak mencari masalah denganku, aku benar-benar tidak punya alasan untuk membunuhnya. Lingqiao berpikir dalam hati sementara raut kasihan tampak sekilas di wajahnya. Pada saat ini, tubuh Lingqiao sebening batu giyok, dan untayan emas samar energi sejati prasurga mengalir melalui dirinya, akhirnya berkumpul di lautan energinya. Di tengah lautan energinya terdapat sembilan siklon yang mempesona. Secemerlang sungai bintang. Di tengah-tengah semuanya terdapat benih hitam dan putih, yang memancarkan aura kehebatan yang menguntungkan. Benih itu berisi aura misterius, serta fluktuasi yin dan yang, kehidupan dan kematian. Tentu saja, ini adalah benih roh pemakan surga. Sayang sekali jurus rahasia melahap surga terlalu sulit untuk dikultivasikan. Aku bahkan belum mencapai level pertama. Kalau tidak, aku tidak akan bersusah payah untuk membunuh Lin San. Lingqiao menghela nafas. Meskipun teknik rahasia melahap surga sangat mengerikan, namun pada tahap awal, teknik ini tidak memiliki kekuatan ofensif. Yang dilakukannya hanyalah melahap energi spiritual untuk meningkatkan kecepatan kultivasi. Keterampilan rahasia pemakan surga dibagi menjadi lima tingkatan, benih roh pemakan surga, trate emas pemakan surga, kuali pemakan surga, laut dewa pemakan surga, dan dunia pemakan surga. Dalam kehidupan sebelumnya, dia hanya memperoleh versi yang tidak lengkap dari jurus rahasia pemakan surga, dan telah mengolahnya hingga tingkat ketiga, kuali pemakan surga. Begitu kuali pemakan surga muncul, legiun dewa akan dihancurkan, dan semua sihir akan menjadi tak terkalahkan. Namun, keterampilan rahasia pemakan surga terlalu sulit untuk dikembangkan. Misalnya, tingkat pertama benih roh pemakan surga membutuhkan benih roh tingkat atas dari lima elemen untuk terbentuk. Sampai saat ini, benih roh pemakan surga milik Ling Xiao baru setengah jadi. Benih itu hanya memiliki dua jenis benih roh, air dan api. Hanya ketika benih roh pemakan surga yang sejati telah terbentuk sepenuhnya, maka ia akan memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi. Keterampilan rahasia naga leluhur ini benar-benar mengerikan. Hanya memikirkan jurus rahasia naga leluhur saja sudah membuat Ling Xiao bersemangat. Setelah mengolah tubuh naga banjir, Ling Xiao telah membangkitkan kemampuan ilahi bawaan dari keterampilan rahasia naga leluhur. Naga mengamuk Menurut catatan keterampilan rahasia naga leluhur, kemampuan ilahi naga berserk adalah kemampuan ilahi bawaan tingkat atas. Bahkan di antara naga sejati dalam legenda, hanya mereka yang memiliki garis keturunan tingkat atas yang dapat membangkitkan kemampuan ini. Dengan tubuh naga banjir, kemampuan ilahi naga mengamuk dapat melepaskan kekuatan pertempuran dua kali lipat dari tubuh utama. Dengan tubuh naga bumi, kemampuan ilahi naga mengamuk dapat melepaskan empat kali kekuatan pertempuran dari tubuh utama. Dengan tubuh naga terbang, kemampuan ilahi naga mengamuk dapat meningkatkan kecakapan bertarung seseorang sebanyak delapan kali lipat. Dengan tubuh naga langit, kemampuan ilahi naga mengamuk dapat meningkatkan kecakapan bertarung seseorang sebanyak enam belas kali lipat. Dengan tubuh naga sejati, kemampuan ilahi naga mengamuk dapat meningkatkan kekuatan bertarung seseorang sebanyak tiga puluh dua kali lipat. Yang terpenting, kehebatan pertempuran berserk Dragon Divine Ability dapat ditumpuk. Misalnya, jika kekuatan tempur Ling Xiao adalah satu, setelah mengolah Fajra Subduing Devil Fish, kekuatan tempurnya akan menjadi dua, dan dengan senjata roh kelas atas, kekuatan tempurnya akan menjadi empat. Jika dia menggunakan berserk Dragon Divine Ability, kekuatan tempurnya akan mencapai delapan yang mengerikan. Dalam kehidupan sebelumnya, jika Ling Xiao tidak mengolah kuali pemakan surga, dia tidak akan sebanding dengan naga sejati tertinggi. Lagi pula, kultivasi Supreme True Dragon juga berada di level ke-9 dari Supreme True Dragon Realm. Dia sedikit lebih lemah dari Ling Xiao, tetapi tidak jauh berbeda. Jika dia menggunakan kekuatan bertarung 32 kali dari True Dragon Body, bahkan jika dia bukan orang terkuat di dunia, dia tidak akan jauh dari itu. Itulah sebabnya Ling Xiao terluka parah ketika kemampuan ilahi naga sejati tertinggi menyergapnya. Inilah kekuatan yang mengejutkan dari 32 kali kecakapan pertempuran. Teknik rahasia naga leluhur tidak hanya memberi Ling Xiao tubuh fisik yang kuat, tetapi juga memberinya kekuatan ledakan yang tak tertandingi. Bahkan teknik rahasia pemakan surga tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan ledakan ini. Kemampuan ilahi naga berserk adalah kartu truth Ling Xiao. Dengan kecakapan bertarungnya saat ini dan kemampuan ilahi naga berserk, ia mampu melewati dua level dan membunuh seorang ahli alam harimau naga. Tentu saja, ini bukan hanya kartu truth Ling Xiao. Alam pembukaan meridian dan alam energi sejati hanyalah awal dari jalur bela diri. Hanya ketika ia mencapai alam transformasi roh dan alam harimau naga, Ling Xiao akan dapat menggunakan beberapa tekniknya yang kuat. Di lembah, pertarungan Lin San dan Namong Suan dengan cepat berakhir. Walaupun tidak mungkin untuk mengatakan siapa yang menang, ekspresi Lin San sangat jelek. Ketua Sekte benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Mampu melawanku dengan hasil imbang, sepertinya aku telah meremehkanmu. 44. Kali ini, Lin San telah berhasil menembus level keempat alam Grandmaster setelah keluar dari pengasingan. Ia mengira bahwa jarak antara dirinya dan Namong Suan telah melebar. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa Namong Suan, yang hanya berada di alam Grandmaster tingkat kedua, akan mampu mengimbanginya, bahkan menunjukkan tanda-tanda akan menekannya. Meskipun pertarungan antara mereka berdua lebih merupakan ujian dan bukan pertarungan hidup dan mati, Lin San tidak dapat menjamin bahwa Namong Suan tidak memiliki kartu truf yang kuat. Kali ini, kekuatan tempur Namong Suan meningkat pesat, yang mengejutkan dan membuat Lin San marah. Itu sedikit di luar kendalinya. Bagaimanapun, di alam Grandmaster, kesenjangan antara setiap level sangat besar, dan setiap level merupakan hambatan kecil. Secara logika, Lin San, yang berada di level keempat alam Grandmaster, seharusnya dapat menekan Namong Suan, yang berada di level kedua alam Grandmaster. Namun, hasilnya tidak terduga. Tuan Mudalin, terima kasih telah membiarkanku menang. Kalau begitu, bisakah kau tenang dulu? Jangan khawatir, aku pasti akan menghukum Ling Xiao dan memberimu penjelasan. Namong Suan tersenyum dan menghela nafas lega dalam hatinya. Dia sedikit bersemangat karena bisa bersanding dengan Lin San. Tampaknya kitab suci panjang umur memang merupakan teknik tingkat tertinggi. Dia baru memahaminya selama beberapa hari, tetapi dia telah mencapai hasil yang luar biasa. Biarkan dia pergi, bagaimana itu mungkin? Namun, jawaban Lin San berada di luar dugaan Namong Suan. Lin San mencibir dan berkata, Master Sekte, aku akui bahwa kultifasimu bagus, tetapi Hau Yu adalah satu-satunya cucuku. Kebencian ini tidak dapat didamaikan. Aku bersumpah tidak akan berhenti sampai aku membunuh Ling Xiao. Namun, demi ketua Sekte, aku tidak akan membunuhnya sekarang. Akan tetapi, aku akan mengadakan konferensi adjudikasi tetua untuk menghakiminya. Konferensi Peradilan Tetua Ekspresi Namong Suan berubah dan menjadi sedikit jelek. Konferensi Peradilan Tetua ini adalah masalah yang menyangkut hidup dan matinya Sekte panjang umur. Misalnya, jika seorang tokoh penting dalam Sekte tersebut melakukan kejahatan keji, atau jika tidak ada cara untuk menghukum seseorang atas suatu kejahatan, konferensi Peradilan Tetua akan diadakan, dan Tetua Sekte akan menjadi hakimnya. Namun, konferensi penghakiman Tetua itu mengerikan. Secara historis, mereka yang diadili oleh konferensi penghakiman Tetua semuanya memiliki akhir yang menyedihkan. Di antara mereka ada dua pemimpin Sekte, tiga putra suci, dan puluhan Tetua Sekte dan murid sejati. Sekalipun pemimpin Sekte telah melakukan kejahatan berat, Dewan Pertimbangan Tetua berhak menghakiminya. Pemimpin Sekte dan Tetua Agung memiliki hak untuk memulai konferensi penguasa Tetua. Dapat dikatakan bahwa selama Ling Xiao pergi ke Dewan Pertimbangan Tetua, dia pasti akan mati. Saya tidak setuju. Master Muda Lin, Ling Xiao tidak melakukan kejahatan keji apapun. Mengapa kamu bersikap begitu sombong? Ling Xiao adalah seorang jenius langka yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun di Sekte Changsen kami. Dia juga merupakan harapan bagi Sekte Changsen kami untuk bangkit kembali. Saya tidak setuju untuk mengadakan pertemuan para Tetua. Namong Xuan berkata dengan dingin. Tatapan matanya berubah tajam. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin San ini benar-benar mengabaikan naik turunnya Sekte dan dengan sepenuh hati ingin membunuh Ling Xiao. Mempercayakan kebangkitan Sekte panjang umur kepada bajingan kecil seperti semut, sungguh lelucon. Kau tidak memiliki keputusan akhir dalam menyelenggarakan pertemuan Tetua. Aku menyarankanmu untuk tidak membiarkan Ling Xiao melarikan diri. Jika tidak, aku tidak keberatan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lin San mencibir, menjentikan lengan bajunya, dan meninggalkan lembah. Wajah Namong Xuan berubah sangat jelek. Itulah tragedi Sekte Changsen. Mereka hanya tahu bagaimana bersikap tidak masuk akal. Sebagai pemimpin Sekte, dia juga sangat tidak kompeten. Munculnya seorang Tetua Agung yang dapat mengancam pemimpin Sekte jelas bukan hal yang baik. Tapi apa yang harus dia lakukan sekarang? Bisakah dia hanya menyaksikan Ling Xiao diadili oleh Dewan Pengadilan Tetua? Dengan prestis Lin San, dia bahkan lebih bergensi daripada Namong Xuan. Jika dia berbicara, sebagian besar Tetua mungkin akan mendukungnya. Dengan kata lain, Ling Xiao pasti akan mati. Sial, sial, sial. Suara bel yang nyaring berbunyi, memenuhi seluruh gunung Changsen. Suara lonceng itu sederhana dan berat, memancarkan pesona yang tak terlupakan. Lonceng itu juga memiliki keagungan yang tak terlukiskan, menyebabkan banyak murid Sekte Changsen gemetar. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Lonceng itu berdentang tepat sembilan kali. Lonceng Changsen berdentang sembilan kali. Apakah ini lonceng legendaris yang hanya berdentang selama sidang Dewan Pertimbangan Tetua? Oh tidak, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi di Sekte itu. Seorang murid berteriak kaget, matanya penuh dengan keterkejutan. Itu benar, lonceng Changsen berdentang sembilan kali. Menurut catatan Sekte, lonceng itu hanya berdentang selama sidang Pengadilan Tetua. Namun, sidang Pengadilan Tetua sudah tidak diadakan selama ratusan tahun. Mengapa diadakan hari ini? Siapa yang mereka coba hakimi? Putra Kudus? Itu pasti Putra Kudus. Benar sekali. Hari ini, Tetua Agung Lin San keluar dari pengasingannya. Ling Xiao membunuh kakak senior Lin. Akan aneh jika Tetua Agung Lin San tidak menjadi gila. Namun, Tetua Agung Lin San tidak membunuh Ling Xiao secara langsung. Sebaliknya, ia memanggil Dewan Pertimbangan Tetua. Aneh sekali. Apa yang aneh tentang hal itu? Begitu dia memasuki Dewan Pertimbangan Tetua, Ling Xiao pasti akan mati. Ini juga menunjukkan bahwa Tetua Agung Lin San tidak membalas dendam. Ini disebut membunuh dua burung dengan satu batu. Kasihan Ling Xiao. Aku khawatir dialah yang menjadi putra suci dalam waktu tersingkat dalam sejarah Sekte Changsen kita. Petik 2 Petik 2 Banyak murid yang berdiskusi. Ada yang menyombongkan diri, ada yang bersimpati, dan ada yang acuh tak acuh. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda. Namun, tanpa kecuali, mereka semua menuju ke Changsen Plaza di puncak Gunung Changsen. Ini adalah peristiwa langka dalam seratus tahun terakhir. Tentu saja, banyak murid ingin ikut bersenang-senang. Pada saat yang sama, dua tamu tak diundang muncul di pavilion Jin Se. Ling Xiao, keluarlah. Suara dingin terdengar dari seorang pemuda tampan. Ia memiliki pedang panjang di punggungnya dan mengenakan jubah putih. Namun, wajahnya dingin. Kultifasinya berada di level ke-7 alam transformasi roh. Orang satunya adalah seorang gadis cantik. Dia memiliki tubuh yang anggun dan kulit seputih giyok. Kultifasinya berada di tingkat ke-6 alam transformasi roh. Namun, dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan wajahnya penuh dengan kesombongan. Keduanya muncul di pavilion Jin Se. Melihat pavilion bobrok di depan mereka, seringai dingin muncul di mata mereka. Siapakah yang berani bertindak begitu kejam di kediaman putra suci? Teriakan keras terdengar. Liu Chuan Xiong dan Gu Zong bergegas keluar dari pavilion Jin Se. Wajah mereka penuh kewaspadaan. Bawa Ling Xiao ke sini. Kalau tidak, jika waktunya terlambat, kalian semua akan mati. Pemuda tampan itu memandang Liu Chuan Xiong dan Gu Zong dengan jijik lalu mencibir. Seorang kultifator alam energi sejati hanyalah seekor semut di matanya. Itu kakak senior Ki dan kakak senior Lu. Ekspresi Liu Chuan Xiong berubah. Dia mengenali dua orang di depannya. Pemuda tampan itu bernama Qi Yuan Hua dan gadis cantik itu bernama Ele Felisan. Mereka berdua adalah murid langsung. Selain itu, mereka memiliki identitas lain. Mereka adalah murid dari tetua Agung Lin San. Biasanya, mereka berdua adalah orang-orang yang sombong. Kali ini, mereka datang ke sini untuk menangkap Ling Xiao dan membawanya ke Dewan Pertimbangan Tetua. 45. Meskipun Liu Chuan Xiong tahu identitas mereka, dia sudah menjadi salah satu anak buah Ling Xiao. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerir mereka menghina Ling Xiao? Kakak senior Ki, kakak senior Lu. Putra suci sedang berkultifasi dalam pengasingan. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Aku akan menyampaikan pesannya. Liu Chuan Xiong berkata dengan acu tak acu saat dia berdiri di depan Qi Yuan Hua dan Ele Felisan. Itu benar. Kamu tidak bisa masuk. Gu Zong berkata dengan suara teredam. Berani sekali kau. Tatapan mata Qi Yuan Hua berubah dingin. Dia tidak menyangka kedua murid dalam yang tidak penting ini berani menghentikannya. Orang harus tahu bahwa dengan status mereka, mereka akan dikepung kemanapun mereka pergi di Sekte Changsen. Siapa yang berani tidak mendengarkan mereka? Minggir. Seberapa sombongnya Qi Yuan Hua. Dia tidak mau menjelaskan kepada Liu Chuan Xiong dan Gu Zong. Melihat bahwa mereka berdua tidak tahu apa yang baik untuk mereka, dia langsung menyerang. Ledakan. Telapak tangan Qi Yuan Hua melesat keluar. Angin dan awan di sekitarnya tampak menyatu di telapak tangannya saat melesat ke arah Liu Chuan Xiong dan Gu Zong. Telapak awan angin. Ekspresi Liu Chuan Xiong berubah. Ia menyadari bahwa ini adalah seni bela diri tingkat mendalam yang tak tertandingi. Di bawah dukungan kultifasi alam transformasi roh Qi Yuan Hua, seni bela diri ini meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Dentang. Liu Chuan Xiong tidak berani ceroboh. Dia langsung mencabut pedang berat dari punggungnya dan memadatkan ki sejati siantian di sekelilingnya. Sinar cahaya pedang berkumpul dan menebas langit. Aura pedang ini luar biasa. Cahaya pedang menyelimuti kehampaan dan benar-benar membawa aura yang dapat mengangkat langit dan menghancurkan bintang-bintang. Ini adalah seni pedang langit agung yang diwariskan Ling Xiao kepadanya. Meskipun Liu Chuan Xiong hanya memahami sedikit, namun ilmu pedang itu masih jauh lebih kuat daripada ilmu pedang besi yang pernah dikultifasikannya sebelumnya. Ledakan. Angin dan awan yang dipadatkan oleh Qi Yuan Hua sebenarnya disebarkan oleh pedang Liu Chuan Xiong. Aura yang dipancarkan oleh pedang berat itu membuat Qi Yuan Hua agak takut. Wah. Namun, Qi Yuan Hua masih berada di level ketujuh alam transformasi roh. Ada celah besar antara dirinya dan Liu Chuan Xiong. Kekuatan dahsyat dari Wind Cloud Palem akhirnya menghancurkan sinar cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menghantam pedang berat itu dengan kejam. Suatu kekuatan besar menyerang, menyebabkan Liu Chuan Xiong mundur selusin langkah. Untuk dapat menahan serangan telapak tanganku, teknik pedang macam apa ini? Mata Qi Yuan Hua menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia tidak tahu jenis seni bela diri apa yang dipraktikan Liu Chuan Xiong, dia masih memiliki sedikit wawasan. Hanya dari percakapan ini, dia merasa bahwa teknik pedang ini luar biasa. Bahkan pedang transformasi bulan tujuh bintang tidak dapat dibandingkan dengan gelombang energi yang menopang langit dan menghancurkan bintang-bintang. Itu pasti seni bela diri tingkat bumi. Bahkan mungkin seni bela diri tingkat bumi tingkat menengah. Mata Qi Yuan Hua tiba-tiba menunjukkan ekspresi keserakahan. Jika dia bisa mendapatkan seni bela diri ini, dia akan bisa bergerak bebas di dunia ini. Kemana dia tidak bisa pergi? Meskipun pikiran-pikiran ini berkecamuk dalam benaknya, ekspresi Qi Yuan Hua tampak benar saat dia berteriak, berani sekali kau. Kau benar-benar berani menyerang kakak senior. Sepertinya kakak senior harus memberimu pelajaran hari ini. Niat membunuh terpancar di mata Qi Yuan Hua. Dia sudah memutuskan untuk menculik Liu Chuan Xiong ini terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan menginterogasinya tentang seni bela diri. Gemuruh. Qi Yuan Hua berusaha sekuat tenaga. Angin dan awan berembus kencang, dan ki sejati bawaan yang agung menyebar. Langit dipenuhi bayangan telapak tangan yang besar, menghantam Liu Chuan Xiong. Liu Chuan Xiong hanya mampu menahan beberapa gerakan dan segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, kultivasinya masih agak terlalu lemah. Ledakan. Pada akhirnya, telapak tangan Qi Yuan Hua mendarat di tubuh Liu Chuan Xiong dan langsung melemparkannya ke belakang sambil memuntahkan darah. Kaka. Guzong berteriak dan bergegas berlari untuk membantu Liu Chuan Xiong berdiri. Matanya penuh kebencian saat dia menatap Qi Yuan Hua. Aku akan bertarung denganmu. Guzong meraung. Ki darah mengalir deras di sekujur tubuhnya, dan otot-ototnya menggelembung. Aura iblis yang gila menyebar. Dia melompat ke udara bagaikan seekor banteng iblis dan meninju dengan kuat disertai tekat yang kuat, langsung menuju ke arah Qi Yuan Hua. Guzong, cepat kembali. Liu Chuan Xiong mengabaikan darah di mulutnya dan berteriak cemas. Bahkan dia tidak sebanding dengan Qi Yuan Hua. Apa gunanya Guzong? Terlebih lagi, melihat serangan kejam Qi Yuan Hua, Liu Chuan Xiong semakin mengkhawatirkan Guzong. Kau sedang mencari kematian. Mata Qi Yuan Hua bersinar dan mengeluarkan telapak awan angin. Kultifasi alam transformasi rohnya meletus dan langsung mengirim Guzong terbang ke hutan bambu di kejauhan. Tidak diketahui apakah Guzong sudah mati atau masih hidup. Pertarungan ini juga telah membangunkan Ling Xiao yang sedang bermeditasi. Saat dia merasakan situasi di luar, matanya menjadi sangat dingin. Beranikah kau bersikap kejam di pavilion Jin Se? Kau benar-benar punya nyali. Ling Xiao berteriak dan terbang keluar dari pavilion Jin Se. Ketika dia melihat Qi Yuan Hua, dia langsung melancarkan pukulan. Ling Xiao. Ekspresi Qi Yuan Hua berubah saat melihat Ling Xiao muncul. Dia tahu ini tidak baik. Dia adalah iblis yang bisa membunuh Lin Hao Yu. Memikirkan hal ini, hatinya sedikit melemah. Namun, dia tidak punya pilihan selain memblokir serangan Ling Xiao. Telapak awan angin meletus. Ledakan. Saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, Qi Yuan Hua segera tahu bahwa dia salah. Sebuah kekuatan dahsyat yang tak tertandingi langsung menghancurkan pertahanan Qi asli Qi Yuan Hua dan tanpa malu-malu menyerbu ke dalam tubuhnya. Kekuatan tinju itu sangat besar dan kuat. Ia membawa jejak aura Fajra Subduing Demon dan langsung membuat Qi Yuan Hua melayang. Kaca. Dengan suara pelan, lengan Qi Yuan Hua langsung patah. Rasa sakit yang hebat menyerangnya. Qi Yuan Hua tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sedih dan menghantam tanah dengan keras. Melumpuhkan salah satu lenganmu adalah hukuman kecil. Jika kau berani bersikap kejam di pavilion Jin Seku lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Ling Xiao berkata dengan ekspresi dingin. Dia tidak menyangka bahwa setelah membunuh Lin Hao Yu, masih ada orang yang berani datang ke sini untuk mencari kematian. Namun, dia samar-samar menduga bahwa kedua orang ini mungkin adalah bawahan Lin San. Ling Xiao, kamu terlalu lancang. Elefe Li San yang berada di samping tidak tahan lagi. Dia melompat keluar dan menunjuk Ling Xiao. Kami berada di bawah perintah tetua tertinggi untuk membawamu ke pertemuan pertimbangan tetua. Beraninya kau melukai kakak senior Qi. Apakah kau mencoba memberontak? Pertemuan pertimbangan para tetua. Mata Ling Xiao berbinar. Pada saat ini, sembilan lonceng merdu berbunyi, mengguncang seluruh sekte Changsen. Itu benar. Ling Xiao, kau telah melakukan kejahatan keji dengan membunuh kakak senior Lin. Tetua tertinggi telah memanggil rapat pengadilan tetua untuk menghukumu. Mengapa kau tidak menyerah sekarang? Jika tidak, kau pasti akan mati. Qi Yuan Hua berdiri dengan wajah pucat. Dia memegang salah satu lengannya dan menatap Ling Xiao dengan mata penuh kebencian. Bising. Ekspresi Ling Xiao berubah dingin. Tamparan lain dilayangkan. Memukul. Kecepatan tamparan ini secepat kilat. Qi Yuan Hua bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ia langsung terlempar sambil berteriak. Santo, kau tidak bisa pergi. Dalam sejarah sekte Changsen, mereka yang diadili oleh rapat pengadilan para tetua semuanya memiliki akhir yang sangat menyedihkan. Cepatlah berlari, semakin jauh semakin baik. 46. Ekspresi Liu Chuan Xiong dan Gu Zhong serius. Jelas, mereka tahu betapa mengerikannya pertemuan penetapan tetua. Mencoba melarikan diri. Ling Xiao, jika kau berani melarikan diri, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Saya menyarankan Anda untuk mengikuti kami dengan patuh sehingga Anda tidak akan menderita sakit fisik. Elefe Li San berteriak pada Ling Xiao. Meskipun dia mendapat dukungan dari Ling San, tidak dapat dihindari bahwa Ling Xiao akan bertindak karena putus asa. Jangan khawatir. Pertemuan adjudikasi penatua. Sudah lama sekali. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan menilaiku. Ling Xiao tersenyum tipis tanpa sedikitpun tanda khawatir di wajahnya. Qi Yuan Hua dan Elefe Li San tidak berani lagi berbicara dengan arogan. Melihat Ling Xiao bersedia bekerja sama, mereka dengan patuh memimpin jalan dan membawa Ling Xiao ke puncak gunung panjang umur. Ayo kita pergi dan melihatnya. Jika saatnya tiba, kita akan mengerahkan semua murid untuk mengajukan petisi demi menyelamatkan sang putra suci. Wajah Liu Chuan Xiong menunjukkan sedikit tekat. Gu Zong dan Wang Han juga menganggup dengan sungguh-sungguh. Ekspresi Ling Xiao tenang saat dia berjalan menuju puncak gunung panjang umur. Pertemuan pertimbangan tetua diadakan di aula panjang umur di puncak gunung. Sebagian besar tetua sudah hadir dan hanya Ling Xiao yang tidak hadir. Sepanjang jalan, banyak murid menunjuk Ling Xiao dengan ekspresi berbeda ketika mereka melihatnya. Putra suci ini, yang muncul entah dari mana, telah melakukan begitu banyak hal yang mengejutkan dalam waktu yang singkat. Harus dikatakan bahwa meskipun banyak murid yang iri dan dengki, di hati beberapa murid tingkat rendah, putra suci Ling Xiao ini telah menjadi idola spiritual mereka. Ada juga yang samar-samar melihat Ling Xiao sebagai harapan sekte panjang umur. Membunuh Ling Haoyu, yang berada di level ke-9 alam transformasi roh, dengan kultivasinya di alam energi sejati. Bakat yang tak tertandingi ini membuat semua orang takjub. Belum lagi, Ling Haoyu sangat sombong dan telah menindas banyak murid biasa. Ling Xiao membunuh Ling Haoyu dapat dianggap sebagai tindakan menyingkirkan kejahatan bagi mereka. Namun, ketika mereka memikirkan kakek Ling Haoyu, orang terkuat di sekte panjang umur, Lin San, jejak simpati dan rasa kasihan muncul di mata semua orang. Di dunia ini, yang kuat tetap dihormati. Hanya orang kuat yang berhak berbicara. Hanya orang kuat yang bisa membuat aturan. Dengan kata lain, yang kuat adalah aturannya. Melihat bintang yang sedang bersinar ini akan segera tumbang, bahkan para murid yang cemburu pun merasakan kesedihan samar di hati mereka. Langkah kaki Ling Xiao ringan namun bertenaga. Selangkah demi selangkah, ia berjalan di jalan setapak menuju puncak gunung. Sinar matahari bersinar menembus awan dan menyinari tubuhnya, menyinari wajahnya yang lembut dan tenang. Saat Ling Xiao mencapai puncak gunung panjang umur, sekelilingnya telah dipenuhi awan dan alun-alun panjang umur telah dipenuhi orang. Ketika para murid melihat Ling Xiao berjalan mendekat, mereka semua secara sadar membuka jalan untuknya dan memberi hormat dengan mata mereka. Di ujung alun-alun panjang umur terdapat sebuah istana sederhana dan kuno. Itu adalah aula panjang umur. Gerbang istana terbuka dan Ling Xiao berjalan memasuki aula panjang umur. Pada saat itu, puluhan sosok yang kuat tengah duduk di dalam aula panjang umur. Aura yang kuat yang mereka pancarkan saling terkait di dalam aula panjang umur untuk membentuk wilayah yang menakjubkan. Siapapun yang memasuki wilayah itu tanpa sadar akan berlutut. Di atas sana ada seorang pria setengah bayar yang tampan mengenakan jubah putih. Matanya seterang bintang. Dia adalah pemimpin sekte Longevity Sek, Namong Suan. Dua baris di bawahnya juga diisi oleh para tetua sekte panjang umur. Pemimpin di sebelah kiri adalah seorang pria tua kekar dengan rambut perak. Matanya tampak agung dan memancarkan aura yang mendominasi. Dia tidak lebih lemah dari Namong Suan. Ketika dia melihat Ling Xiao, matanya menunjukkan sedikit niat membunuh. Ling Xiao hanya meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan memastikan identitas lelaki tua ini. Dia adalah tetua agung, Lin San. Pemimpin di sebelah kanan adalah seorang pria tua berambut putih dan berjanggut putih. Ia memiliki sikap seperti orang bijak. Ia menatap Ling Xiao dengan sedikit kekhawatiran. Ia adalah tetua agung. Namong Qing berdiri di atas tubuh tetua agung. Matanya yang indah menatap Ling Xiao sejak awal. Ling Xiao juga melihat penatua penegakan hukum, Deng Tiande, duduk di bawah penatua agung. Di belakangnya berdiri Deng Yalin. Ketika mereka melihat Ling Xiao, Namong Qing dan Deng Yalin menunjukkan ekspresi sedikit cemas. Adapun para tetua lainnya, Ling Xiao pada dasarnya tidak mengenali mereka. Namun, melihat kultivasi mereka, dia dapat mengatakan bahwa mereka setidaknya berada di alam naga dan harimau. Ketika semua orang melihat Ling Xiao masuk, pandangan mata mereka tertuju pada Ling Xiao. Kalau seorang murid biasa diperiksa oleh begitu banyak tetua, dia pasti sudah berlutut di tanah sambil mengeluarkan suara keras. Namun, ekspresi Ling Xiao tidak berubah. Dia mengamati kerumunan dengan tenang. Melapor kepada tetua agung, pemimpin sekte, penjahat Ling Xiao ada di sini. Setelah Qi Yuan Hua dan Elefe Li San memasuki aula panjang umur, mereka segera berlutut dan melapor. Baiklah, kamu boleh pergi. Lin San berdiri dan melambaikan tangannya. Ketika dia melihat luka-luka di tubuh Qi Yuan Hua, tatapannya langsung menjadi dingin. Namun, dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Pada akhirnya, tatapannya yang berwibawa berbalik dan mendarat pada Ling Xiao. Ling Xiao, apakah kamu tahu kejahatanmu? Suaranya yang menggelegar meledak, menyebabkan telinga banyak murid berdenging. Wajah mereka menjadi pucat. Teriakan Lin San mengandung jejak tekanan spiritual dari alam Grandmaster. Jika itu adalah murid biasa, dia akan berlutut gemetar ketakutan. Niat awalnya adalah untuk mengintimidasi Ling Xiao secara mental sebelum menghukumnya atas kejahatannya. Namun, dia masih kecewa. Tatapan Ling Xiao tenang seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Dia berkata dengan tenang, Oh, kejahatan apa yang telah kulakukan? Banyak tetua menganggup pelan agar tetap tenang di bawah tekanan tetua agung. Jelas, mereka dapat melihat bahwa temperamen Ling Xiao luar biasa. Pada saat yang sama, mereka juga melihat bahwa kultifasi Ling Xiao hanya berada di alam energi sejati tingkat keempat. Di alam energi sejati tingkat keempat, ia mampu membunuh Lin Hao Yu, yang sepuluh tingkat lebih tinggi darinya. Bakat yang luar biasa seperti itu mungkin benar-benar akan membawa sekte umur panjang menuju kejayaan. Namun, sangat disayangkan. Dia telah menyinggung tetua agung Lin San. Meskipun banyak tetua diam-diam merasa kasihan, tidak ada satupun dari mereka yang berani menentang Lin San. Ketika mereka memikirkan akibat dari menyinggung Lin San, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Murid yang mengerikan ini kemungkinan besar akan tumbang di konferensi adjudikasi tetua hari ini. Apa yang dimaksud dengan konferensi adjudikasi tetua? Itu berarti lapisan kulit akan terkelupas bahkan jika dia tidak bersalah, apalagi jika Ling Xiao benar-benar membunuh Lin Hao Yu. Membunuh sesama pengikut merupakan tabu besar dalam sekte tersebut. Bahkan sekarang pun kau masih menolak mengakui kejahatanmu. Tatapan mata Lin San dingin saat dia berkata dengan dingin, sebagai murid sekte panjang umur, kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan memasuki aula panjang umur tanpa membungkuk. Kamu tidak setia dan tidak berbakti. 47. Ki Yuan Hua dan Elefe Li San dari sekte saya memanggil kalian ke sini hari ini, tetapi kalian melukai mereka dan mengabaikan peraturan sekte panjang umur. Ini tidak sopan. Yang terpenting, sebagai murid sekte panjang umur, kau membunuh kakak senior Lin Hao Yu. Kau mengkhianati gurumu dan mengkhianati leluhurmu. Ini tidak adil. Hewan yang tidak setia, tidak berbakti, tidak hormat, tidak berperasaan seperti kau masih tidak berani mengakui kejahatanmu. Berlututlah. Aura Lin San semakin kuat dan kuat. Saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, auranya telah mencapai puncaknya. Aura Grandmaster menekan Ling Xiao, mencoba memaksanya untuk berlutut. Energi itu menyebar ke segala arah, dan wajah para murid di sekitarnya menjadi pucat. Mereka linglung, seolah-olah kata-kata Lin San telah mengambil alipikiran mereka. Namun, Ling Xiao tidak terpengaruh sama sekali. Hahaha. Melihat tatapan dingin Lin San, Ling Xiao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat menemukan alasannya. Mungkinkah penatua tertinggi ingin memaksaku mengakui kejahatanku sebelum konferensi para penatua dimulai? Wajah Namong Suan menjadi gelap. Paman Mudalin, ini adalah konferensi tetua. Saya khawatir apa yang Anda lakukan tidak benar. Saya tidak ingin melihat hal ini terjadi lagi. Sang tetua agung berdiri dan berkata perlahan, Tetua tertinggi, apakah Anda mencoba memaksanya untuk mengaku? Ling Xiao adalah putra suci dari sekte panjang umur. Statusnya tidak kalah dengan Anda. Dia memiliki hak untuk berbicara. Bukankah Anda terlalu sombong? Namun, seorang tetua di sebelah kiri berdiri dan berkata, Tetua agung, Anda salah. Ling Xiao telah melakukan banyak dosa. Dia menghianati gurunya dan menghianati leluhurnya. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa menjadi putra suci dari sekte panjang umur? Ling Xiao, aku sarankan kau mengakui kejahatanmu. Mungkin kau bisa dihukum ringan. Kalau tidak, kau pasti akan mati. Benar sekali. Ling Xiao telah melakukan banyak dosa. Dia harus dihukum berat. Dia tidak layak menjadi putra suci sekte panjang umur karena telah membunuh sesama muridnya. Bunuh Ling Xiao. Seketika, beberapa tetua lainnya berdiri. Tatapan mereka suram dan dipenuhi dengan dingin dan ejekan. Jelas, mereka semua ada di pihak Lin San. Terlebih lagi, karena prestise Lin San, selain tetua pertama dan beberapa tetua yang mendukung Namong Suan, mayoritas orang sebenarnya berdiri di pihak Lin San. Persidangan Ling Xiao oleh Dewan Peradilan Tetua entah bagaimana berubah menjadi konfrontasi antara Namong Suan dan Lin San. Tuan, Anda harus menegakkan keadilan untukku. Adik perempuan lu dan aku diperintahkan oleh para tetua untuk pergi ke pavilion Jin Se untuk mengundang Ling Xiao berpartisipasi dalam konferensi penguasaan para tetua, tetapi kami tidak menyangka bahwa dia akan melukaiku dan bahkan mematahkan lenganku, mempermalukanku dengan segala cara yang mungkin, sangat sombong. Qi Yuan Hua juga mengambil kesempatan untuk berlari keluar, berlutut di aula utama dan mengeluh sambil menangis. Ditambah dengan lengannya yang berdarah, dia tampak menyedihkan. Bahkan Ling Xiao pun tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum. Sungguh hebat kemampuan aktingnya. Terlalu sombong. Ling Xiao tidak menghormati orang yang lebih tua, menyinggung atasannya, menindas sesama murid, dan menyakiti saudara-saudara seniornya. Kejahatannya pantas dihukum mati. Itu benar, anak ini mungkin berbakat, tetapi hatinya tidak benar. Dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi sekte Changsen kita di masa depan. Mengapa tidak membunuhnya saat masih bayi? Menurutku dia mata-mata dari sekte lain. Kultifasinya meningkat begitu cepat. Dia pasti telah mengembangkan semacam metode kultifasi iblis. Para tetua di pihak Lin San semua berdiri dan berkata dengan kemarahan yang benar. Melihat sebagian besar tetua ada di pihaknya, Lin San menatap Namong Suan dengan jijik dan tersenyum dingin. Lin Xiao, apa lagi yang ingin kau katakan? Mendengar perkataan para tetua, raut wajah Lin Xiao tidak berubah, namun tatapan dingin di matanya semakin tajam. Sangat bagus. Akhirnya aku melihat sifat asli kalian para tetua. Tidak heran sekte Changsen semakin memburuk. Kalian hanya tahu cara menindas orang-orang kalian sendiri dan menekan orang-orang kalian sendiri. Kalian sama sekali tidak peduli dengan musuh eksternal sekte Changsen. Jika ini terus berlanjut, saya pikir sekte Changsen tidak akan jauh dari kehancuran. Ling Xiao berkata sambil tersenyum dingin. Berani sekali kau. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Seketika beberapa tetua berdiri dan berkata dengan dingin kepada Ling Xiao. Ling Xiao menatap Lin San dan berkata dengan dingin, Kamu bilang aku tidak setia, tidak berbakti, tidak sopan, tidak berperasaan, dan tidak benar. Aku pikir kaulah yang menipu Tuhan dan leluhurmu. Kau tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Kau bajingan tua yang menggunakan kekuatanmu untuk membalas dendam. Ling Xiao melangkah maju dan aura mendominasi terpancar dari tubuhnya. Hal itu mengejutkan para tetua yang sedang memarahinya. Pertama-tama, aku adalah putra suci dari sekte Changsen. Aku adalah pemimpin sekte. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhur tertinggi pemakan surga 10.000 tahun yang lalu. Beraninya kau memintaku untuk tunduk padamu. Apakah kau meremehkan leluhur? Saya pikir kamulah orang yang tidak mengikuti aturan dan menipu Tuhanmu. Kedua, Ki Iwan Hua dan Elefe Lisan hanyalah murid langsung. Namun, ketika mereka melihatku, mereka berbicara kasar. Bukan saja mereka tidak membungku untuk menyapaku, mereka bahkan mengucapkan kata-kata kasar. Apakah mereka masih menghormatiku, sang putra suci? Apakah mereka masih mengikuti aturan sekte tersebut? Beraninya kau mengatakan aku tidak mengikuti aturan. Apakah kamu punya mata atau tidak? Kamulah yang tidak bisa membedakan antara benar dan salah. Ketiga, Lin Hao Yu menggunakan fakta bahwa dia adalah murid langsung untuk menculik pembantuku dan membakar pavilion jinseku. Setelah dia dikalahkan olehku, dia bahkan mencoba membunuhku dengan jarum badai bunga pir. Sudah sepantasnya aku membunuhnya. Siapa yang berani menanyaiku? Hanya karena Lin Hao Yu adalah cucumu, kau ingin menuduhku melakukan kejahatan itu? Kau jelas-jelas menggunakan kekuatanmu untuk membalas dendam. Ling Xiao melangkah maju dengan setiap kalimatnya. Matanya terbuka lebar dan suaranya penuh semangat. Seluruh tubuhnya memancarkan kebenaran yang tak tergoyahkan. Hal itu membuat orang merasa seolah-olah orang suci kuno mengutuk kejahatan dan kejahatan. Setiap kata adalah kebenaran, setiap kata adalah benar. Interogasi yang mendesak ini sebenarnya menyebabkan banyak tetua gemetar ketakutan, dan bahkan ekspresi Lin San pun berubah tiba-tiba. Bagaimana mungkin seorang tua bangka sepertimu, yang menipu Tuhan dan leluhurmu, yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan yang memanfaatkan kekuasaanmu untuk membalas dendam, masih punya muka untuk berdiri di Aula Changsen. Kau tidak layak menjadi tetua agung Sekte Changsen. Kau tidak layak menginterogasiku. Sekte Changsen memilikimu. Itu adalah aib Sekte Changsen. Itu adalah aib semua leluhur. Perkataan Ling Xiao bagaikan anak panah yang melesat tepat ke jantung Lin San. Terlebih lagi, dengan tambahan kekuatan langit dan bumi, sosok Ling Xiao menjadi sangat tinggi. Auranya bahkan melampaui Lin San. Kau, dasar bajingan kecil, kau membuatku marah. Seluruh tubuh Lin San bergetar. Wajahnya pucat pasi dan matanya dipenuhi amarah. Dia menunjuk Ling Xiao dan akhirnya meraung. Dia memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar marah sampai muntah darah mendengar kata-kata Ling Xiao. Para tetua di Aula Changsen memandang Ling Xiao seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mereka tidak menyangka Ling Xiao tidak hanya berbakat dalam seni bela diri, tetapi juga memiliki lidah yang tajam. Dia tidak hanya membantah Lin San, dia bahkan menamparkan wajah Lin San. 48. Tidak ada satupun murid yang berani berbicara, tetapi mereka semua memandang Ling Xiao dengan kagum. Ling Xiao benar-benar membuat tetua agung Lin San begitu marah hingga dia muntah darah hanya dengan beberapa patah kata. Kefasihan dan keberanian Ling Xiao benar-benar sesuatu yang tidak dapat mereka tandingi. Terlebih lagi, untuk sesaat tadi, semua orang tampaknya benar-benar berpikir bahwa Lin San adalah bajingan yang mengkhianati Tuhan dan leluhurnya, tidak dapat membedakan yang benar dari yang salah, dan menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam atas kesalahan pribadi. Dapat dilihat betapa tajamnya kata-kata Ling Xiao. Ling Xiao sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman sebagai makhluk tertinggi, jadi dia secara alami memiliki aura yang mendominasi. Selain itu, dia telah menggunakan sedikit teknik mistik spiritual untuk mencapai efek ini. Apa? Tetua Agung terdiam mendengar kata-kataku. Apakah kau mencoba membungkanku? Ling Xiao tertawa dingin. Dia menatap mata Lin San yang penuh dengan aura pembunuh tanpa sedikitpun rasa takut. Huff! Bajingan kecil, kau menghina para tetua sekte. Jadi bagaimana jika kau adalah putra dewa? Dapatkah seorang putra Tuhan meremehkan peraturan sekte dan menghina para tetua? Tidak peduli apa yang Anda katakan, ketiga kejahatan yang Anda lakukan semuanya berdasarkan bukti. Jika Anda ingin membantah, apakah ada yang bisa bersaksi untuk Anda? Lin San hampir meraung, niat membunuh di matanya tidak tersamarkan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di depan umum, dia hampir tidak dapat menahan diri untuk tidak membunuh Ling Xiao dengan telapak tangannya. Bajingan kecil ini sungguh hina. Ling Xiao terdiam, tetapi ejekan di matanya menjadi lebih intens, menyebabkan Lin San hampir menjadi gila lagi. Tidak ada bukti, kan? Karena tidak ada bukti, tidak ada gunanya kalian melebih-lebihkan. Para tetua, saya pikir Ling Xiao harus segera dieksekusi. Bagaimana menurut kalian? Tatapan mengancam Lin San menyapu para tetua. Tetua agung benar, Ling Xiao telah melakukan kejahatan keji dan harus segera dieksekusi. Saya setuju untuk mengeksekusi bajingan kecil ini. Ling Xiao tidak layak menjadi putra Tuhan. Para tetua yang setia kepada Lin San segera melompat keluar. Pada saat ini, Deng Yalin, yang berdiri di belakang Deng Tiande, menggertakkan giginya dan menonjol. Saya, saya bersedia bersaksi bagi anak Allah. Ucapan Deng Yalin langsung membuat Aula panjang umur yang riu itu terdiam. Semua mata tertuju padanya. Beberapa murid bahkan memiliki tatapan aneh di mata mereka. Bukankah Deng Yalin telah memberi pelajaran pada Ling Xiao? Secara logika, dia seharusnya membenci Ling Xiao. Mengapa dia harus bersaksi untuknya? Ekspresi Lin San langsung menjadi gelap. Tatapan dinginnya tertuju pada Deng Yalin dan Deng Tiande saat dia berkata dengan dingin, Adik Deng, Awasi cucumu. Ini bukan tempat di mana siapapun bisa mengganggu. Deng Tiande juga cemas. Dia berteriak pada Deng Yalin, Yalin, kembalilah ke sini. Pada saat ini, perasaan Deng Tiande menjadi rumit. Dia membenci Ling Xiao karena menggunakan petir langit awan ungu untuk mempermalukannya, tetapi dia juga berterima kasih atas bimbingan Ling Xiao kepada Deng Yalin. Secara keseluruhan, dia tidak mengatakan sepatah kata pun pada rapat penghakiman tetua hari ini. Dia hanya ingin tetap netral. Lagi pula, tetua agung Lin bukanlah seseorang yang bisa disinggungnya. Namun siapa sangka, si bocah nakal Deng Yalin ini justru berani keluar saat ini, bahkan berteriak-teriak ingin menjadi saksi untuk Ling Xiao. Wajah Deng Yalin memerah di bawah tatapan semua orang. Namun, dia berkata dengan tegas, tidak, saya ingin bersaksi untuk putra Tuhan. Dia berjalan ke tengah aula dan mengabaikan tatapan kaget orang lain. Dia berkata kepada Lin San, melapor kepada tetua agung, kakak senior Ling Xiao melewati tingkat ke-9 menara umur panjang di depan semua murid dan dianugerahi gelar putra suci oleh Master Sekte. Kami semua dengan tulus yakin. Selain itu, ayahku dan tetua agung adalah saksi. Karena kakak senior Ling Xiao telah menjadi putra dewa, kedudukan dan statusnya tinggi. Tentu saja, dia tidak perlu membungkuk di depan pertemuan para tetua. Kejahatan pertama tidak sah. Itu benar, saya bisa bersaksi untuk itu. Namong Suan tersenyum. Saya juga bisa bersaksi untuk itu. Tetua agung tersenyum bagaikan rubah tua. Ia senang melihat seseorang membelai jenggot Lin San. Tatapan semua orang tertuju pada Deng Tiande. Deng Tiande mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa lagi tinggal diam. Dia menganggup dan berkata, benar sekali. Ling Xiao memang putra Sekte panjang umur. Perkataan ketiga orang berpengaruh ini tentu saja memiliki efek yang berbeda. Itu setara dengan mengukuhkan identitas Ling Xiao sebagai putra dewa. Seketika, semua orang gempar. Terutama Deng Tiande. Sebagai tetua penegakan hukum, dia bisa dikatakan sebagai orang keempat paling berkuasa setelah Namong Suan, Lin San, dan tetua agung. Dia memiliki kedudukan dan wewenang yang tinggi. Melihat bahwa dia pun mendukung Ling Xiao, para tetua lainnya merasa dingin di hati mereka. Mereka ragu-ragu untuk membuat keputusan yang ingin mereka buat. Bagus, bagus, bagus. Lin San tertawa marah. Tatapan dinginnya menyapu Deng Yalin dan Deng Tiande. Jejak niat membunuh menyebar. Dulu Deng Tiande ada di pihaknya, sekarang dia ada di pihak Namong Suan, tentu saja dia marah. Dia tiba-tiba menatap Ling Xiao dan berkata dengan dingin, bahkan jika kamu dapat menghindari kejahatan pertama, fakta bahwa kamu melukai Qi Yuan Hua dan membunuh Lin Hao Yu adalah bukti yang tak terbantahkan. Apapun yang terjadi, kamu harus mati. Pena tua agung, kami bersedia bersaksi bagi putra Tuhan. Pada saat ini, tiga orang berjalan masuk dari luar Aula panjang umur. Mereka langsung berlutut di depan Namong Suan dan para tetua lainnya. Mereka adalah Liu Chuan Xiong, Gu Zong, dan Wang Han. Tetua agung, meskipun Qi Yuan Hua adalah murid sejati, setelah dia datang ke pavilion Jinsei, dia mengutuk putra Dewa. Dia mengatakan bahwa putra Dewa adalah bajingan kecil. Aku mencoba menghentikannya, tetapi dia malah melukaiku. Aku masih memiliki tanda telapak awan angin di tubuhku. Putra Dewa melukaiku sepenuhnya untuk membela diri. Menurut peraturan sekte, jika dia menghina putra Dewa, apalagi sampai melukainya, itu tidak akan terlalu berat hingga bisa melumpuhkan kultivasinya. Liu Chuan Xiong berkata dengan berani. Dia bahkan merobek pakaian di depan dadanya, memperlihatkan bekas telapak tangan yang besar di dadanya. Angin dan awan berubah menjadi kabut, dan roh berubah menjadi kenyataan. Ini memang telapak awan angin. Seketika, seorang tetua di sisi Namong Suan berjalan mendekat, memeriksanya, lalu mengangguk. Tetua agung juga tersenyum dan berkata, peraturan ke-37 sekte panjang umur menyatakan bahwa mereka yang tidak menghormati dan menghina putra Dewa akan dihukum oleh balai penegakan hukum. Dalam kasus terburuk, kultivasi mereka akan lumpuh dan mereka akan dikeluarkan dari sekte. Qi Yuan Hua pantas mendapatkannya. Dengan kebenaran putra Tuhan, semua tuduhan terhadap Ling Xiao tidak berlaku lagi. Mata Lin San tampak suram. Melihat ekspresi Ling Xiao yang sangat tenang, dia merasa semakin tidak senang. Selain itu, dia merasa bahwa pertemuan adjudikasi tetua ini samar-samar berada di luar kendalinya. Jadi itu tetap fakta bahwa kamu telah melukai Lin Hao Yu, kan? Ada saksi dan bukti. Buktinya tidak terbantahkan. Mengapa Anda tidak berlutut dan mengaku bersalah? 49 Ling Xiao telah membunuh Lin Hao Yu di depan semua orang. Ada banyak murid yang bisa bersaksi, jadi poin ini bisa dikatakan tidak terbantahkan. Pemikiran Lin San sangat sederhana. Selama kejahatan ini terbukti, Ling Xiao pasti akan mati. Wajah Namong Qing menampakkan sedikit kekhawatiran dan kegelisahan. Segala sesuatunya baik-baik saja, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan Ling Xiao dari masalah ini. Bagaimanapun, Lin Hao Yu telah mati di tangan Ling Xiao. Namong Xuan dan Tetua Agung saling berpandangan, dan sedikit kekhawatiran terlihat di mata mereka. Pada saat ini, dua sosok muda berjalan memasuki aula panjang umur. Salah satu dari mereka berbadan kekar dan memiliki aura yang ganas, seperti Fajra. Yang satunya lagi berpakaian putih dan membawa pedang panjang di punggungnya. Sosoknya tegap dan seluruh tubuhnya bagaikan pedang dewa yang menembus langit, memancarkan cahaya pedang yang sangat tajam. Kedua orang ini adalah Zuo Zen dan Jian Wuk. Keduanya membungku kepada para tetua dan berkata, melapor kepada pemimpin sekte, tetua agung, dan para tetua, kami dapat bersaksi untuk putra suci. Apa? Semua orang terkejut dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bukankah Zuo Zen dan Jian Wuk adalah bawahan Lin Hao Yu? Terlebih lagi, mereka telah dikalahkan oleh Ling Xiao. Mengapa mereka harus bersaksi untuk Ling Xiao? Ekspresi Lin San langsung menjadi gelap. Zuo Zen, Jian Wuk, sebaiknya kalian pikirkan baik-baik. Ini adalah konferensi pertimbangan para tetua. Jika ada kebohongan, Ling Xiao tidak hanya akan mati, tetapi kamu juga tidak akan bisa keluar dari aulah panjang umur hidup-hidup. Suara Lin San dingin, tetapi mengandung kemarahan dan niat membunuh yang tidak dapat disembunyikan. Bahkan Lin San tidak menyangka Zuo Zen dan Jian Wuk akan melompat keluar pada saat ini untuk bersaksi bagi Ling Xiao. Bagus. Zuo Zen, Jian Wuk, apa yang kalian ketahui? Cepat beritahu kami. Namong Suan menghela nafas lega dan tersenyum pada Zuo Zen dan Jian Wuk. Melaporkan kepada pemimpin sekte, ketika Zuo Zen dan Jian Wuk dikalahkan oleh Putra Suci, mereka tidak meninggalkan Puncak Sembilan Yang. Sebaliknya, mereka mengamati pertempuran antara Putra Suci dan Lin Hao Yu dari jauh. Kami tidak menyangka Putra Suci begitu jenius. Dia mampu menekan Kakak Senior Lin sedemikian rupa dengan kultivasi alam energi sejatinya. Mata Zuo Zen menampakkan jejak emosi dan kekaguman. Konflik antara Putra Suci dan Kakak Senior Lin bermula karena Kakak Senior Lin membakar pavilion Jin Se dan menculik pembantu Putra Suci. Itulah sebabnya Putra Suci pergi ke Puncak Sembilan Yang untuk memintanya. Kakak Senior Lin dan Putra Suci memiliki kesepakatan. Selama Putra Suci dapat mengalahkan Kakak Senior Lin, dia akan membebaskan pembantu itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Kakak Senior Lin akan dikalahkan oleh Putra Suci. Putra Suci telah bersiap untuk menyelamatkan hidupnya, tetapi Kakak Senior Lin tidak hanya tidak melepaskan pelayan Putra Suci, dia bahkan menggunakan jarum badai bunga pir untuk mencoba membunuh Putra Suci. Pada akhirnya, dia mati di tangan Putra Suci. Kita dapat bersaksi bahwa Putra Suci bertindak untuk membela diri dan tidak bermaksud membunuh Kakak Senior Lin. Zuo Zen berkata dengan sungguh-sungguh. Matanya sangat jernih. Persis seperti yang dikatakan oleh saudara muda Zuo. Jian Wuk adalah orang yang tidak banyak bicara. Dia mengangguk setuju dengan kata-kata Zuo Zen. Oleh karena itu, kami percaya bahwa meskipun Kakak Senior Lin tewas di tangan Putra Suci, Kakak Senior Lin sendiri yang harus disalahkan dan tidak ada hubungannya dengan Putra Suci. Putra Suci tidak melakukan kesalahan apapun. Zuo Zen melirik para tetua dan berkata perlahan. Apa? Jadi Kakak Senior Lin terbunuh karena dia menyerang Putra Suci? Jika memang begitu, maka Lin Hao Yu pantas mati. Dia membakar pavilion Jinsei dan bersikap tidak hormat kepada Putra Suci. Menurut aturan sekte, kultifasinya harus dilumpuhkan dan dia harus dikeluarkan dari sekte. Namun, dia justru mencoba membunuh Putra Suci. Dia benar-benar pantas mati. Menurutku, Kakak Senior Zuo dan Kakak Senior Jian berkata jujur. Mereka punya hubungan baik dengan Kakak Senior Lin. Mereka seharusnya tidak berbohong. Petik 2. Banyak murid berbicara satu demi satu. Kebanyakan dari mereka mempercayai kata-kata Zuo Zen dan Jian Wuk. Ling Xiao juga melirik Zuo Zen dan Jian Wuk dengan heran. Dia tidak menyangka kedua orang ini akan berdiri dan bersaksi. Awalnya, bagi Ling Xiao, apa yang disebut pertemuan penetapan para tetua ini hanyalah sebuah lelucon. Dia tidak menyangka akan mampu menghapuskan kejahatan yang dipaksakan Lin San padanya. Namun, dengan cara ini, tiga kejahatan yang dituduhkan Lin San tidak ada hubungannya dengan Ling Xiao. Bahkan Namong King dan Deng Yalin sangat terkejut hingga mulut mereka ternganga lebar. Sangat bagus. Zuo Zen, Jian Wuk, kalian dapat mengatakan kebenaran dan membuktikan ketidak bersalahan Putra Suci. Kalian memang murid sejati Sekte Chang Shen kami. Para tetua, dengan cara ini, tiga kejahatan terhadap Putra Suci tidak sah. Saya pikir rapat pengadilan para tetua harus memiliki kesimpulan, bukan. Namong Suan menghela napas lega di dalam hatinya. Ekspresinya juga rileks. Banyak tetua juga ragu-ragu. Bahkan mereka yang setia kepada Lin San merasa sulit untuk terus berbicara. Mereka tanpa sadar menatap Lin San. Pada saat ini, ekspresi Lin San menjadi semakin buruk. Kemarahan di matanya tampaknya akan segera keluar. Niat membunuh hampir terlihat jelas. Hahaha. Ling Xiao, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari kematian seperti ini? Seluruh tubuh Lin San memancarkan aura kekerasan. Dia menatap Ling Xiao dan berkata, Kau membunuh Hao Yu. Jika aku mengatakan kau bersalah, kau bersalah. Jika aku mengatakan kau pantas mati, kau pantas mati. Ekspresi semua orang berubah. Apakah Lin San akan melupakan semua kepura-puraan keramahannya? Ling Xiao tertawa dingin dan berkata, Seperti yang diduga, Kau sama seperti Lin Hao Yu. Menggunakan jabatan publik untuk membalas dendam pribadi, menipu Tuan dan leluhurmu. Bagaimana mungkin bajingan tua seperti mu layak menjadi tetua tertinggi Sekte Changshen? Aku berdiri di sini. Aku ingin melihat bagaimana kau akan membunuhku. Bajingan kecil, matilah demi aku. Lin San tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Matanya merah, dan niat membunuhnya meluap. Aura gurunya yang perkasa memenuhi aulah kehidupan abadi, dan kekosongan tampaknya telah mengembun di telapak tangannya. Jejak telapak tangan yang besar tiba-tiba menghantam Ling Xiao. Mata Ling Xiao bersinar, dan seberkas cahaya kemasan berkelebat di matanya. Fluktuasi berbahaya menyebar. Namun, sebelum Ling Xiao bisa berbuat apa-apa, Namong Suan yang sudah bersiap, bergegas mendekat dan menghalangi di depan Ling Xiao. Ledakan. Telapak tangan Namong Suan dan Lin San bertabrakan. Itu seperti ledakan yang teredam. Sinar cahaya yang menyala-nyala melesat keluar. Orang-orang di sekitar merasakan semburan cahaya putih di depan mata mereka. Itu memekatkan telinga. Bahkan darah dan ki mereka agak tidak stabil. Lin San, beraninya kau menyerang Ling Xiao tanpa izin. Apakah kau masih menganggapku ada di matamu? Apakah anda masih memiliki sekte Changshen? Namong Suan berteriak keras. Ada aura pembunuh di matanya. Harus dikatakan bahwa Lin San menyerang Ling Xiao di depan Namong Suan tidak ada bedanya dengan menamparkan wajah Namong Suan dengan keras. Hal itu membuat Namong Suan sedikit marah. Dia harus mati hari ini. Siapapun yang berani menghentikanku akan menjadi musuh bebuyutanku. Kau tidak terkejut. Mata Lin San berwarna merah tua. Aura yang sangat ganas menyebar dan membentuk konfrontasi dengan Namong Suan. Ledakan. Gelombang udara bergulung dan tanah berguncang. 50. Laporan. Pada saat ini, terdengar suara panik. Dua murid dengan darah di sekujur tubuh mereka bergegas ke olah panjang umur dan berlutut. Pemimpin sekte, orang-orang dari sekte Hei Huan telah menerobos masuk. Kami sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Mereka bahkan melukai beberapa murid kami. Ekspresi Namong Suan dan Lin San berubah saat mereka melepaskan aura mereka. Apa yang dilakukan orang-orang dari sekte Hei Huan di sini? Namong Suan bertanya dengan dingin, dengan sedikit amarah di matanya. Sekte Hei Huan berani menerobos masuk ke sekte panjang umur dan bahkan melukai murid-murid mereka. Mereka terlalu sombong. Namun, Namong Suan tahu bahwa sekte Hei Huan adalah yang terkuat dalam radius seribu mil, diikuti oleh Istana Setan Langit dan sekte panjang umur. Kali ini, orang-orang dari sekte Hei Huan tampaknya memiliki niat buruk. Lin San dan Namong Suan tidak punya pilihan selain menyerah dalam konfrontasi tersebut. Bagaimanapun juga, sekte panjang umur sedang menghadapi musuh eksternal. Jika mereka bertarung secara internal, sekte panjang umur akan tamat. Pemimpin sekte, orang-orang dari sekte Hei Huan berkata, Mereka mengatakan mereka di sini untuk menghukum kita. Mereka mengatakan bahwa orang suci itu membunuh putra tetua ketujuh dan ingin kita menyerahkan orang suci itu. Murid itu melirik Ling Xiao sambil berbicara perlahan. Apa? Ini konyol. Apa hubungan orang suci dari sekte panjang umur kita dengan sekte Hei Huan? Sekte Hei Huan terlalu berlebihan. Mata Namong Suan bersinar dengan cahaya dingin. Hahaha, pemimpin sekte Namong, kami datang tanpa diundang. Saya harap Anda tidak menyalahkan kami. Tiba-tiba, suara tawa yang dalam terdengar dari luar aula panjang umur, menyebabkan wajah Namong Suan dan para tetua lainnya berubah drastis. Saat mereka berjalan keluar dari aula panjang umur, mereka melihat sekelompok ahli berjubah umur berjalan ke arah mereka dari alun-alun panjang umur. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berjubah umur. Dia tampak sangat tampan dan berwibawa. Seluruh tubuhnya memancarkan keagungan seorang atasan. Selain itu, auranya tidak lebih lemah dari Namong Suan. Pria parubaya berjubah umur ini ternyata adalah seorang ahli alam Grandmaster. Belasan orang di belakangnya tua dan muda. Semuanya memiliki ekspresi dingin dan aura yang kuat. Lu Guanji. Mata Namong Suan berbinar. Ia segera mengenali pria parubaya berjubah umur di depannya. Ia adalah wakil penguasa sekte segala kesenangan, Lu Guanji. Terlebih lagi, Lu Guanji berada di elefet tiga alam Grandmaster, yang satu tingkat lebih tinggi dari Namong Suan. Melihat sekelompok orang di depannya, Ling Xiao menyipitkan matanya. Dia teringat Majun, yang telah dibunuhnya di pegunungan binatang buas yang menakutkan, dan apa yang dikatakan Ling Kun. Kemungkinan besar, orang-orang ini ada di sini untuknya. Ling Xiao juga melihat wajah yang dikenalnya di antara sekelompok orang dari sekte semua kesenangan. Liu Piao Piao. Liu Piao Piao tampaknya juga melihat Ling Xiao. Jejak kebencian yang dingin muncul di matanya. Jadi, wakil pemimpin sekte Lu. Aku bertanya-tanya mengapa wakil pemimpin sekte Lu datang ke sekte panjang umurku. Dia bahkan melukai beberapa murid gerbang panjang umurku. Namong Suan berkata dengan acuh tak acuh. Saya benar-benar minta maaf, pemimpin sekte Namong. Karena situasi yang mendesak dan fakta bahwa murid-murid sekte Anda tidak mengizinkan kami masuk, kami tidak punya pilihan selain bertindak. Tapi jangan khawatir, Master Sekte Namong, para murid itu tidak mengalami luka serius. Lu Guan Ji tersenyum. Adapun datang ke sekte panjang umur, tentu saja karena ada masalah penting. Saya harap Ketua Sekte Namong bisa bekerja sama. Ada apa? Namong Suan berkata dengan acuh tak acuh. Bolehkah aku bertanya siapakah orang suci sekte kalian, Ling Xiao? Lu Guan Ji melirik ke arah kerumunan dan bertanya. Saya. Ling Xiao berjalan keluar dan menatap Lu Guan Ji dengan acuh tak acuh. Karena sekte semua kesenangan telah datang mengetuk pintunya, Ling Xiao tentu saja tidak akan mundur. Alam energi sejati level 4. Apakah tidak ada orang lain di sekte Anda? Kau benar-benar membiarkan bocah nakal seperti itu menjadi orang sucimu. Lu Guan Ji tertawa. Dia jelas tidak mempercayainya. Ling Xiao adalah orang suci dari sekte panjang umur kami. Wakil pemimpin sekte Lu, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, silakan bicara. Jika tidak, kami harus mengantar Anda keluar. Namong Suan berkata dengan dingin. Hubungan antara sekte panjang umur dan sekte segala kesenangan tidaklah baik. Mereka bahkan saling bermusuhan. Terlebih lagi, Lu Guan Ji dan kelompoknya telah melukai murid-murid sekte panjang umur. Namong Suan tentu saja tidak akan bersikap baik kepada mereka karena mereka begitu sombong. Kau benar-benar orang suci dari sekte panjang umur. Itu tidak sopan terhadap saya. Mampu membunuh sembilan murid sekte kesenangan semua sekaligus, kekuatan tempurmu tidak buruk. Tatapan mata Lu Guan Ji tertuju pada Ling Xiao dan menampakkan ekspresi aneh. Ekspresi Namong Suan berubah. Ia berkata dengan dingin, Wakil pemimpin sekte Lu, kau boleh makan apapun yang kau mau, tetapi kau tidak boleh mengatakan apapun yang kau mau. Karena kau mengatakan bahwa Ling Xiao membunuh sembilan murid sekte All Pleasure kami, maka tunjukkan buktinya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Banyak murid sekte panjang umur juga menatap Lu Guan Ji dan kelompoknya dengan mata penuh amarah. Terlepas dari apakah Ling Xiao membunuh murid-murid sekte All Pleasure atau tidak, fakta bahwa sekte All Pleasure datang untuk menuduh mereka secara terbuka. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa sekte Longevity tidak memiliki siapapun? Bajingan kecil, apakah kamu masih tidak mau mengakuinya? Kau lah yang membunuh cucuku. Seorang lelaki tua kurus berjubah tahu melompat keluar dari belakang Lu Guan Ji. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya saat dia menatap Ling Xiao. Orang tua ini bernama Mayan, tetua ketujuh dari sekte All Pleasure. Dia juga satu-satunya alkemis tingkat atas di sekte All Pleasure. Pada saat ini, suara namong suan masuk ke telinga Ling Xiao. Seorang alkemis tingkat atas. Ling Xiao sedikit terkejut. Sepertinya posisi Mayan mirip dengan posisi tetua agung di sekte panjang umur. Seorang alkemis tingkat atas adalah fondasi sebuah sekte. Oke, posisinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para tetua biasa. Tidak mengherankan bahwa Mayan bisa membuat wakil pemimpin sekte Lu Guan Ji datang ke sekte panjang umur untuk menuduh Ling Xiao. Ling Xiao melirik Mayan dan mencibir, Orang tua, sebaiknya kau jaga mulutmu. Aku bahkan tidak tahu siapa cucumu. Bagaimana mungkin aku membunuhnya? Ini adalah sekte panjang umur, bukan sekte segala kesenangan. Bajingan kecil, aku tahu kau tidak akan mengakuinya semudah itu. Tapi hari ini, aku sudah mengumpulkan bukti dan saksi. Aku akan membuatmu menyerah sepenuhnya. Mayan menatap Ling Xiao dengan dingin. Kemudian, dia menepuk tas penyimpanan di pinggangnya. Seketika, peti es muncul di depan semua orang. Di dalam peti es itu terdapat mayat seorang pemuda. Wajahnya pucat dan dia sudah tidak bernapas lagi. Hanya dengan sekali pandang, Ling Xiao sudah dapat memastikan bahwa itu adalah Majun, orang yang telah dia bunuh. Ini cucuku, Majun. Dia meninggal di pegunungan Fir Somebis. Lehernya diremukkan oleh seseorang. Namun, tubuhnya dipenuhi bekas Tin Ju King Kong kecil. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa datang dan memeriksanya. Mata Mayan dipenuhi dengan kesedihan. Kebencian di matanya semakin kuat saat dia menatap Ling Xiao. Tin Ju King Kong kecil. Terima kasih telah menonton.